Intro Inilah aksi seorang anak laki-laki terekam CCTV yang mengambil handphone karyawan penjaga toko baju milik R.C. Mangungsong di Jalan Budi Utomo, kisaran Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV terlihat seorang bocah dengan menggunakan baju berwarna kuning mengambil sebuah handphone milik karyawan penjaga toko. Setelah mengambil handphone, bocah tersebut langsung keluar dari toko dengan membawa handphone yang disimpan di dalam saku celananya. Putri, karyawan penjaga toko sekaligus pemilik handphone mengatakan kejadian tersebut terjadi saat dia sibuk melayani ibunya yang mau berbelanja baju. Putri juga mengaku tidak mengenal mereka dan baru pertama kali berbelanja di toko baju tersebut. Putri berharap para pelaku mau mengembalikan handphone miliknya. Yang melakukan itu, awalnya bagaimana mereka? Ya, belanja kan kubang. Terus ya, si ayahnya itu nunggu di luar. Cuman gak pasti di depan toko. Nunggunya itu jaraknya jauh dari. Si ibunya itu mengalihkan hamil ini pekerja di sini. Terus anaknya lah yang berang. Anak ini diperkiraan umur berapa tahun? Perkiraan sih umur 5 tahun. Belah itu perempuan anak? Laki-laki. Ada menaruh curiga gak saat mereka masuk atau apa-apa gitu? Ya, tempat curiga juga. Karena kayak nyuruh keluar, kami tuh suruh keluar gitu. Lihat barang yang di luar padahal gak dicoba atau apa gitu. Terus yang pertamanya itu anaknya udah sempat megang HP. Tapi karena melihat kami masuk, HP itu diletak lagi. Selakunya maksudnya pembeli atau orang sini itu kenal atau gak? Enggak, belum pernah kemari atau sebelumnya belum pernah belanja sih baru ini. Baru itu belanja? Iya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ayu di Pane, melaporkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ayu di Pane, melaporkan.